Hai Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat datang di channel pwj kreator ya terima kasih telah berkunjung di channel ini pada pertemuan kali ini saya akan membuat tutorial pembuatan rumput realistis yang menggunakan fire ya dengan dua metode yaitu net metode pertama menggunakan fur dan metode yang kedua menggunakan random tool Oke kita mulai saja tutorialnya teman-teman semuanya jangan lupa like dan subscribe ya Oke kita mulai saja teman-teman semuanya membuat detail rumput ya dua jenis detail dari ruput di vire 5 atau 6 Hai nah disini kita pilih milimeter nah setelah terbuka setelah itu kita ubah style nya sini tapi edit kita hilangkan centalnya profile semadi sesini untuk modeling kita menjadi ringan lalu kita pilih rectangle sini ya terus kita ketik lima meter titik dua koma kali di lima meter enter lalu kita reverse spesies berkana repose basis kita klik double-klik kita klik kanan pilih micro setelah itu untuk pembuatan rumput yang model yang kedua kita pilih kamera disini eh view toolbar kita saya pilih kita masukkan random tool Hai disini random tool ya Nah untuk ke mendapatkan plugin random tool tool ini free teman-teman gratis Anda bisa carinya di internet ya seperti contoh saya buka Google di sini random tool Sketchup Anda bisa undut lagi nya disini Oke kita kembali ke Sketchup lalu setelah itu ini tempat kita pembuatan rumput yang metode yang pertama dan ini yang ini terus pilih kita sandbox disini ya sandbox Oke ini di area sebelah kanan kita akan membuat detail rumput metode yang kedua Hai nah ini kita pilih from stretch from scratch disini ya Oke nah di pojok sini 33 meter ini atau tiga rat 3000 mm ini kita ubah menjadi 400 mm kita ketik 400 mm Hai enter ya Hai ya Hai nah disini tempat kita masalahan rumput yang metode yang kedua kita klik klik kanan pilih kanan pilih eksplode terus klik kanan lagi pilih reverses faces Oke kita warnai Oke kita warnai sewarna tanah ya Oh ya kita edit Oke dan disebelah kiri juga kita warnai sewarna tanah hai 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 oke dan kita mulai saja pembuatan robotnya terlebih dahulu kita setting untuk alat rendernya ya kita buka Fiori disini hai 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 Oke kita pilih setting disini kita nonaktifikan progresifnya kita di noise-nya kita aktifkan Hai dan ini kita tekan hai oke Hai di render parameter kita klik Oke terus pilih optimisasi tersesiuon and kalau klik mind straight dead Terus secondary riseejecan tanger okay kalian teman-teman semuanya lalu kita setting render sunlight nya ini kita non aktifkan ini kita aktifkan lalu disini kita geser angkat ya secukup lalu kita geser disini ya lalu size multiplier nya kita kita maksimalkan ya 10 oke lalu kita tekan taro nilainya 3 agar lebih terang oke lalu kita deketin nah lalu kita kita select yang udah di group ini kita select lalu kita pilih add full to selection nah lalu kita coba render oke oke kita cancel dulu yang perlu kita lakukan sebelumnya kita pilih ini dulu ya infinitive line di sini tujuan infinitive line ini agar permukaannya itu tertutupi dengan dengan rumput dengan rumput ya kita buka vray kita klik dari sini kita browser material kita pilih grass disini grass grass kita klik grass nah kita pilih grass di 200 oke nah sudah masuk ya nah lalu ini jangan lupa anda select ya lalu di grass ini grass di 200 cm ini di klik kanan beli apply to selection nah oke oke setelah itu kita cek dan ini kita turunin dari sini ya pilih dari sini urutannya sini kedua langsung-langsung ke sini dan ini kita kurangi coba kita render ambil posisi yang pas ya kita render nah ini ya oke vray fornya sudah kelihatan dan yang pertama kita pilih vray di sini klik klik tanda vray kita setting rumputnya pilih area sini ya pur nah oke ya lalu pada bagian area kontor area ini untuk perlu ruas ya agar padat agar padat untuk mengisi rumputnya dan kita warna air rumputnya itu ke material ya kita turunin ke material di sini kita aktifkan ini ya nah non ini kita pilih grass d 200cm grass d 200cm yang ada di sini ya grass d 200cm ya ini ya nah kita kembali ke rumput pur ini grass grass d 200cm kita warnai rumput oke oke kita pilih update render oke length kita tinggikan lengthnya tinggi rumputnya kita tambah ini agak masih gelap lalu kita terangi dulu kita tambahin atau di sini kita tambahin terangnya menjadi 6 oke kita kembali ke fur kita lengthnya kita angkat kita naikin kita naikin lagi oke 8,6 oke ini kita parkir dulu kita perdekat kayak gini kita miringin oke oke nah ini udah jadi rumput teman-teman semuanya lalu lengthnya sekitar 8,66 ya dan ticknya kita buat ketebalan ini ticknya jadi 0,15 ticknya untuk kadar kegemukan dari rumputnya teman-teman oke terus teper ini adalah lancip ya kadar lancip nya rumput nah ini graffiti ini tingkat elasticitasnya rumput dan ini tingkat kebengkokan dari rumputnya oke oke nah ini skalanya tingkat skalanya berarti diperkecil atau diperbesar rumputnya oke dan disini kan rumputnya agar rata semua panjangnya teman-teman dan agar lebih natural lagi ada yang pendek terus ada yang tinggi kita pilih di link ini di link di link sini di tingkat tingginya kita pilih tekstur slot disini ya lalu kita turunin pilih noise A ya nah biar rumputnya itu ada yang tinggi dan ada yang pendek jadi natural teman-teman nah kita geser disini amplitude nya kita geser ya ya kita geser freaksin nya oke kita kembali link nya kita tinggi 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 tapernya udah cukup band nya udah cukup iya oke sekarang kita render secara final kita stop oke lalu settingan server server floor ini kita klik ya terus kita turunin kita centang lalu kita turunin blur radius ini kita kurangi nah lalu server radius kita naikin sedikit server amount nya juga kita naikin sedikit ya lalu kita nunggu hasil rendernya teman-teman nah udah selesai teman-teman pembuatan rumputnya ingat ya cara pembuatan rumput itu warna pastikan kita warna air warna rumputnya dan tempat peletakan rumputnya juga warna hitam sewarna tanah teman-teman ya seperti ini warna tanahnya kelihatan oke sekarang metode pembuatan rumput yang nomor 2 teman-teman sebelumnya kita simpan dulu dulu di rumput ini oke oke kita simpan oke sekarang kita membuat rumput metode yang nomor 2 kita pakai nah kita arah sini lalu kita buka virae disini lalu kita klik karya sini kita pilih browser material in cosmos nah disini kita pilih grass nah ini file grass ini kita download ini ya ini dia ini dia grassnya udah ketemu nah kita ini grassnya ya lagi kita ambil virae kita geser di kolak sini ini lalu kita dari sini ini sunlight lifeline grass-field grass nah ini dia vgrash 2007 ini kita klik representation nya kita klik kita pilih pilih box ya berbentuk box intinya oke lalu kita klik sini lalu di klik kanan pilih select pilih always same material nah lalu kita control tekan select ini lagi ya jadi kita select ini sama ini ya lalu kita pilih random tool ini yang sudah kita masukin kita keluarin ya di sini kita taruh nilai 40 dan gini kita narain nilai 6 scale itu tingkat scale for variation ini tingkat ukuran rumputnya teman kita taruh 6 ini Max number ini banyaknya ya banyaknya dari rumput tersebut di setiap kota satu kotak ini ya ini 360 ini tingkat rotation nya nah kita klik kita tunggu teman-teman semuanya nah Hai jadi rumputnya udah berkumpul di sini semua teman-teman semuanya lalu kita coba render ya lihat hasilnya kayak gimana Hai nah ini ini ya metode yang keduanya ini agak lebih natural temen-temen nah ya Hai jadi anda pilih metode yang nomor berapa teman-teman silakan dikomen ya kita tunggu hasil rendernya gimana hasilnya nah seperti anda lihat situ rumput yang metode yang kedua itu agak natural temen-temen ya oke nah sudah selesai hasil rendernya teman-teman lihatkan lebih detail lebih alami kan nah lalu kita save dulu ya jadi perbandingan hasilnya teman-teman coba saya cek dulu hai oke kita buka Hai ini metode yang pertama ya ini metode yang kedua anda mau pilih yang mana teman-teman ya sepertinya yang metode yang kedua lebih natural dan alami ya oke sekian tutorial dari saya teman-teman jangan lupa apresiasi channel ini dengan menekan like dan subscribe ya agar berbagi ilmu bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh